Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Dr. Burhan, Ibu, pesedia dari sini Semoga Allah, saya bersyukur sekali Karena saya kira gak dateng tadi dok Diwakilkan ternyata, top, bagus Saya mulai, materi saya hanya sedikit Jadi bukan itu intinya Inti dari dikumpulkan kita di sini adalah silaturahmi Itu tujuan saya Jadi saya cerita dulu Seperti tadi ceritakan Dr. Burhan Bahwa acara ini sebenarnya sudah kita pikirkan jauh hari sebelumnya Jauh bulan sebelumnya Ya Cik Mehdi ya Cuman saya tidak tahu kenapa tidak jadi-jadi Sebelum Dr. Burhan di sini tetapnya Waktu itu kita sudah rencanakan Tidak dati-dati yang di sini dibuat acara lah Yang teman-teman itu pada Tidak bisa lah Tapi tepatnya seminggu yang lalu Seminggu yang lalu Saya bertemu dengan tim Tim Jember Klinik Hebat teman-teman, terima kasih Hebat seminggu bisa membuat acara ini Seindah ini terima kasih sekali Tepatnya seminggu yang lalu saya bertemu Dengan tim dan dengan cepat sekali Saya bilang pagi Sore langsung dibikin acaranya Langsung terus-terus seperti gayung bersambut Saya juga amazing banget Jadi terima kasih kepada Terburhan Kepada tim yang sudah sangat menunjang acara ini Dan kepada teman-teman dari LHCT Masya Allah Mau hadir di sini Walaupun dari jauh Ya walaupun dari jauh mau datang ke sini Liburan Liburan Tanggal merah mau datang Jadi Buat saya suatu keajaiban Dan Tujuan saya mengumpulkan di sini Ini adalah awal Saya punya mimpi Saya punya mimpi untuk Teman-teman Untuk anak-anak Anak-anak saya Yang memiliki Malangkat-malangkat kita ya Yang memiliki kelainan Saya tidak mau bilang kelainan Itu adalah kelebihan Saya bilang pada orang tua Tidak mungkin Tuhan memberikan sesuatu Pada orang tua yang lemah Tidak mungkin Saya yakin Tuhan memberikan Anak-anak hebat ini Pada orang tua yang lebih hebat Yang sangat hebat Itu Bayangkan mereka harus menghadapi Anak-anak yang Mungkin secara Tumbuh kembang kurang Mungkin banyak keluhan Sering penemoni Sering pulang Keluar masuk rumah sakit Tapi mereka begitu kuat Dan berusaha Itu titiknya Usaha mereka inilah yang kita harus Acumi Empat jempol kalau bisa ya Oke Dan harapan saya Mimpi saya Bahwa ini adalah awal Adalah awal Akan dilakukan acara selanjutnya Saya berharap Ini akan berlangsung Lebih sering Mimpi awal Enam bulan Jadi Pos Yandu Namanya Pos Yandu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mereka Mereka itu sangat sibuk Mereka itu sangat sibuk Orang tua Bahkan anak-anak PJB itu sangat sibuk Ada yang Apa namanya Harus konsentrasi Post-op lah Ada yang komplikasi semua Jadi Seandainya tidak bisa datang Pada acara selanjutnya Tolong Titipkan salam Dan titipkan Buku imunisasinya Sehingga kita bisa tetap Pantau Tetap kontak Dan Saya persilahkan untuk konsultasi Tidak semua pasien disini Pasien saya Tidak semua disini Dan seharapan saya Tidak menjadi Tidak merubah itu Harapan saya Ini media kita Ini media kita Untuk bisa Mengembangkan Untuk bisa Lebih Membuat Membuat Orang tua Dan anak Orang tua dulu ya Kalau anak-anak Oke ngikut Orang tua dan anak-anak Menjadi Lebih baik lagi Karena anak PJB itu Spesifik Sangat spesifik Kalau orang tua Tidak kuat Mereka akan gagal Saya mau Anak-anak PJB ini Lebih daripada Anak-anak normal Lebih pandai Gisinya lebih bagus Ya itu mimpi saya Dan terima kasih Dr. Elvan Aduh Terima kasih Tanggal merah Mau datang dok Terima kasih sekali Ya Oke kita mulai Kenapa saya Milih nutrisi Kenapa saya Milih nutrisi Karena apa Kita bisa lihat Di komunitas kita Sekarang ini Untuk anak PJB Dengan gisi baik Bisa kita hitung jari Kurang dari 10 Ya Kurang dari 10 Anak-anak PJB Dengan gisi baik Tapi Itu masuk akal banget Masuk akal banget Karena apa Mereka banyak hilangnya Mereka banyak lossnya Tidak sama dengan anak yang lain Itu yang perlu disadari Nah Oke Ini Tumbuh kembang awal dulu ya Bahwa Kita mau catch up ini Kita mau Ambil ini sebagai goal kita Sesuai dengan umur Bagaimana itu Anak tumbuh dan kembang Karena apa Anak itu Tidak sama dengan dewasa Dan bukan Miniatur dewasa Misalkan Orang tuanya Berat badannya 50 kilo Anaknya berat badannya 10 kilo Bukan berarti Bahwa dosis anaknya Diperkecil Atau makan Anaknya itu menjadi Seperlimanya Oh tidak Beda Bahkan Bisa lebih daripada Kalori yang dibutuhkan Orang tuanya Ya Dan mereka Berkembang Anak-anak itu Mereka berkembang Jadi Otaknya berkembang Sifatnya berkembang Emosinya berkembang Dan Memang itulah Ciri khas dari Anak-anak Mau itu dengan kelainan Tanpa kelainan Goal kita adalah Anak ini Tumbuh Dan Berkembang Ya Ini perkembangan otak Ini perkembangan otak Yang lampu yang Lampunya Oke Ajar Oh Bawah ya Maaf Remanding kembali Kita sering melakukan Simposium Tentu kembang Tentang gisi Dan ini selalu Yang saya tekankan Bahkan kita punya Poli sehat Poli untuk Diskusi Yang sampai bulan September Penuh katanya ya Disini Bahwa otak anak Otak anak itu Mulai dari Dalam kandungan Itu sudah mulai Mulai bertambah Atau berkembang Nah Jadi intrauterine Atau dalam kandungan Sudah bahkan pendengaran Perasa Lidah Itu Sejak trimester awal Itu sudah ketahuan Sudah bisa menangkap Sudah bisa menangkap Sinyal Jadi Kalau ibu-ibu yang sedang hamil Tolong Jangan Piki eater Jangan pemilih Gelem meme Roti Gelem meme Keju Gelem meme Ini Sejak awal Kenalkan semuanya Sambil diskusi Sama anaknya Ini lona Ini soto Ini rawon Ini gado-gado Karena apa Dia juga bisa merakan Merasakan Jadi kalau ibu-ibu yang cenderung Piki Dan itu melebihi Trimester pertama Jangan berharap Anaknya Akan banyak makan Ketika dia nanti Umur-umur Sudah mulai MPAC Karena dia bisa merasakan itu Dalam kandungan ini Sudah mulai berkembang Nah The bestnya Itu adalah Pada tahun pertama Kehidupan Ya Tahun pertama itu Seperti ini Menanjak banget Cret Nah Kemudian Dia akan melandai sedikit Dan maksimal Perkembangan otak maksimal Adalah Lima tahun Tiga tahun optimal Lima tahun Maksimal Setelah itu Anak-anak tidak bisa Berkembang kembali Otaknya sudah Full dose Kita hanya bisa Disini Stimulasi yang hanya Menguatkan Tidak bisa menambah Nah Sedangkan anak penyakit Jantung bawaan Sejak intrayuterin Atau dalam kandungan Sudah tahu Sudah tahu duluan Seandainya USG-nya bagus Ya Dr. Ilvan ya Sejak awal Kita sudah tahu itu Nah Jika kita sudah tahu Sejak awal Kita bisa Stimulasi anak ini Dengan sebaik-baiknya Baik itu Dengan nutrisi Maupun dengan Stimulasi yang lain Nah Begitu dia lahir Tahu nih BDA Oke BDA Kita sudah pakai obat Tidak bisa ini Oke lanjut 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 Untuk anak PJB Di sini Jatuhnya di sini Ya Jangan Nanti ada penelitiannya Jadi jatuhnya di bawah ini Karena apa Satu Ibu belum siap Saya belum siap Punya anak penyakit Jantung bawaan Saya belum siap Menghadapi anak-anak Yang spell Saya belum siap Secara ekonomi Saya belum siap Untuk bikin MPAC Untuk anak-anak Khusus PJB Nah sehingga Di sini Anak-anak kita lambat Sudah ibu yang kaget Ya Pembelajarannya Tempat pembelajarannya Tidak ada Tidak ada yang ngarahkan Dokter anaknya Susah untuk Ambil atropometri Susah untuk bicara Sakit apa bu Batu Pilek Ini obatnya Sudah Pelang Apalagi kalau pasinya 40-50 ya Sudah masuk Ya 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 Sudah Paru-paru ini Sudah masuk rumah sakit Kita butuh diskusi Apalagi untuk panggil Penyakit jantung Ini butuh Cerewek dokternya Ya bu Samian itu ya Makanan Panjang lebar Pengetahuan itu Yang kita butuhkan Ya Pengetahuan itu Yang kita butuhkan Sejak awal Bahkan mausanya Sejak intrauterin Nanti mungkin suatu saat Kita ada Kerjasama sedikit Sama dokter kandungan Kita akan melihat Bagaimana Kita akan bikin Suatu acara Bagaimana kita Mendeteksi Mendeteksi dini Intrauterin Bayi-bayi PJP Wah Oke Mimpi kedua Jadi Jadi Setelah dia umur 5 tahun Akan terjadi Fase Steknan ini sudah Kita sudah gak bisa Merangsang lebih lanjut Ya Karena Perkembangan otaknya Sudah Maksimal Optimalnya Di 1 tahun Dan sampai 3 tahun Pertama kehidupan Nah padahal Pada saat ini Lihat Perkembangan visual Pendengaran Semua persepsi Semua berawal Dari sini Dan ini bersifat Seperti Gelombang Ketika pendengaran ini Disambut lagi yang satu Disambut lagi yang satu Seandainya kita Tahu disini Kita tahu Kita tangkap disini Indah banget Sangat indah Karena apa Kita akan melihat Perkembangan anak Ketika fase-fase Tahun pertama kehidupan Sangat optimal Sebagai contoh Ada bayi yang memang Datang ke tempat praktek Memang tidak PJB Tapi dia dengan Infeksi yang lain Dia dengan kelainan yang lain Akhirnya Karena dia ada kelainan Kemudian Dia sering datang Oke 2 minggu sekali Terlantai ini Padahal dari luar daerah Dia dari Bondowoso Karena sering ketemu Kita belajar Ayo ibu Stimulasi ya ibu Minggu ini Kita pakai ini Minggu ini Kita pakai ini Akhirnya Ketika kemarin Di umur 9 bulan Ketika mau imuniasi MR Atau campak Ibu tahu Saya diapakan Saya dikedipin ya ibu Sama itu bayi Dikedipin Dan dia tahu Saya cewek Itu dikedipin Saya pertama Biasa aja Tapi begitu Digendong orang tuanya Dan dia melihat saya lagi Saya dikedipin lagi Wow Amazing buat saya Karena apa Artinya Optimal banget Dia tahu saya perempuan Dia tahu saya gendut ya Kayak mamanya Dia tahu saya menarik Maksudnya secara Secara penglihatan Saya menarik secara Ya tidak cantik ya Menarik itu beda sama cantik Nah Itu Saya maunya seperti itu Dengan stimulasi yang baik Dengan anak kita Stimulasi yang baik Sejak awal Hasilnya optimal Dan saya gak mau Karena sering ketemu Itu karena sakit Saya gak mau Saya maunya ketemu Itu ketika Memang anak ini sehat Dan butuh belajar Butuh stimulasi Ya Karena itu Bukan promosi Tapi karena disitu Tempat kita diskusi Dengan siapapun ibu Dengan siapapun ibu Nanti berobat Dengan dokter ini Dokter ini Dokter ini Tolong cerewet Tolong cerewet Dok Lingat kepalanya berapa Dok Dok Panjang badannya berapa Dok Dok Anak saya umur 5 bulan Menurut dokter Perkembangannya gimana Terlambat apa tidak Stimulasinya saya harus gimana Dok 5 bulan itu Tanya Apalagi spesialis anak Tanya Ya Karena itu wajib Wajib buat ibu bertanya Dok terlambat apa tidak Ini loh 5 bulan Belum terberbalik Ini loh 7 bulan Kok anudok Ma'emem Cuman 1 sendok 2 sendok Whatsapp Ada apa dengan anak saya Dok Bertanya seperti itu Karena sebagian besar dari kami Itu Mungkin kalau Anak-anak istilahnya GTM ya Gerakan tutup mulut ya Sama kami juga Karena kami cuma nulis Selesai Obat ini Raci anbu Antibiotik Selesai Dan Ganti pasien lain Sementara ibunya Diam Nge dok Nge Nge Kontol ya bu Seminggu lagi Nge dok Jangan Tanya Ini dok Ini apa namanya Umur 9 bulan dok Kok belum bisa duduk ya dok Gimana dok Stimulasinya yang harus saya lakukan Apa dok Kalau gak dijawab Kalau gak dijawab Anu Gimana dok Kan anu Tuter anak dok Sake dok Tolong di screening Istilahnya screening itu Tolong di screening Tumbuh kembang dok Kalau marah Ya weh Tak apa-apa Sudah Berarti sudah Berarti sudah di luar Kemampuan dia Ya Oke Jadi Di fase-fase ini Di fase awal kehidupan Perkembangan syarab itu Bukan silih berganti Tapi gayung bersambut Yang pendengaran Berbicara Sejak dalam kandungan Yang penglihatan Berbicara Sejak dia itu Lahir Sejak dalam kandungan Penglihatan sudah ada Makanya kita Dianjurkan untuk Bermain cahaya Dalam kandungan Jadi kalau Kita pakai senter Apa dia bisa melihat Dia sudah Tapi membuka matanya Belum Jadi dia baru bayangan Baru bayangan lewat Dan sejak lahir juga begitu Dia hanya bisa melihat siluet Siluet saja Hitam putih Jadi jangan berharap Bahwa dia bisa melihat kita Tapi Kalau kita memakai Kita itu Memakai suatu pakaian Yang memang cukup ngejreng Hitam putih Dia bisa melihat Dia bisa fokus Fokus ke sana Oke Ini penemangan syaraf Pengesangan syarafnya Dari yang lahir Sampai dengan 2 tahun Yang dilihat Lihat Jumlah selnya sama Tapi yang pentukan Pintar Tidaknya Adalah bukan dari jumlah selnya Tapi Ini penghubungnya ini Sinapsnya Anak bisa mengerti sesuatu Bisa mengerti ini makanan Bisa mengerti ini mikrofon Jika dia tahu Dia merasakan Ini benda panjang Bisa untuk bicara Dan bisa didengarkan orang lain Nah Untuk bisa mengerti itu Dia harus melihat Dia harus meraba Dia harus mengecap Untuk bayi Karena mulut adalah indera Mata ketiga Untuk anak Jadi kalau anak-anak Lagi ngecut Jangan ditarek Karena dia mau belajar Belajar rasanya Dingin Antos Itu dari mulutnya Dan itu bisa memberikan Pengertian ke otaknya Dibat-ibat ditarik Sama mamanya Marah Sama dengan Kalau ibu lagi lihat sinetron Dimatikan sama suaminya Marah kan Seperti itu Jadi Ketika Yang mengentukan Kepandaian anak Adalah Dari sini Hubungan antar sel-selnya Semakin banyak hubungan Antar sel atau sinet Semakin pandai Nah itu Dan ini sangat ditunjang oleh Beberapa hal Yang pertama adalah Nutrisi Yang kedua adalah Stimulasi Dan ini sama Tidak berbeda Antara anak PJP Dan non-PJP Sama Kecuali Kalau memang ada kelainan Minta maaf Mungkin ada autism Kemudian Yang memang sel-selnya Berkurang Ya Atau mungkin Down syndrome Minta maaf Atau mungkin ada Kelainan otak Maka ini jelas berbeda Ini kunci utama Kunci utama Untuk pembentukan struktur otak anak Itu adalah Nutrisi Nutrisi Stimulasi Jadi Nutrisi Sangat penting Tapi Tanpa stimulasi Dia juga Tidak bisa Optimal Tidak bisa Maksimal Nah sekarang Kita masuk ke Penyakit jantung bawaan PJP Hanya Sebenarnya Bisa untuk semua Penyakit jantung Tapi khusus Untuk ini Kita penyakit jantung bawaan Sama seperti Dota Nelfan tadi 8-10 ribu Kelahiran Bayangkan Anak kita Anak hebat Bu Dari seribu Seribu Itu cuma Delapan yang kena Dulu saya ingat Ketika saya masuk ke dokteran itu Dari Pendaftar itu Sekitar Berapa itu Empat ribu Yang diterima Tiga ratus Buat kita Yang bisa masuk Nah Sepayangkan Sama PJP Dari seribu Kelahiran Dari seribu Anak lahir Delapan yang kena Jadi Pilihan Tuhan Banget itu Pilihan Tuhan Banget Gak cuma Duk-duk-duk-duk Gitu aja Tapi sudah dipilih Ibu ini Anak hebat Ibu ini bisa Aku yakin bisa Oke Nikmatnya Dikasih anak-anak Seperti ini Jadi Tidak boleh Menganggap Anak kita Lebih inferior Daripada Anak-anak lain Dan sebagian besar Sudah dapat deteksi Sejak lahir Sudah dapat Baik itu dari Suara jantung Baik itu klinis Kadang datang ke tempat praktek Seperti yang minta maaf Ada mungkin Salah satu Pasien kita Datang ke tempat praktek Dengan gisi kurang Hanya untuk diskusi Gisi kurang Tapi begitu diketahui Ternyata Menakit jantung It's okay Hebat Saya kira orang tuanya Hebat Karena apa Gisi kurang aja Datang Tidak tunggu berat badan Datang Dan itu memang Karena apa Tiga bulan tidak naik Berat badan Tolong perhatikan Otaknya juga Tidak berkembang Tiga bulan tidak naik Tidak berkembang Ya Dan itu Sudah menjadi PR PR banget Buat kita Dan seiring waktu Didapatkan gangguan gisi Dan tumbuh kembang Ya Seiring waktu Akan didapatkan Nanti ada maaf Dan 49,1% Gagal Tumbuh 49,1% Gagal Tumbuh Angka yang sangat besar Saya kelar Dari 30% Angka yang cukup besar Penyebabnya apa Penyebabnya apa Penyebab gangguan gisinya itu Yang pertama Sesuai dengan Tipe BJB nya Ada yang ASD besar ASD kecil Ada yang jenisnya Satu VSD Satunya TOF Ya Itu juga mempengaruhi Hipermetabolisme Gangguan gastrointestinal Atau gangguan usus Kemampuan asupan Kemampuan asupan Yang turun Dan kelainan penyerta yang lain Seperti penemoni Nah Ini jenisnya Beda banget Antara cyanosis Dan asianosis Kenapa beda dok Karena apa Pada cyanosis Lebih Asupan oksigen Kejaringan Lebih kurang Jadi Yang ngasih makan Yang ngasih makan Ke otak Yang ngasih makan Ke otot Itu lebih sedikit Ya Daripada yang Non-sianotik Ya Kalau yang Itu berdasarkan secara umum Ya Ini asianotik Dan cyanotik Diacarakan dari Nilai Status Status nutrisinya Ada yang normal Asianotik dan cyanotik Ini dua negeri Ini tanya dua negeri Ini yang normal 12 Yang ini cyanotik 4 Ini jumlahnya sekitar 100 Pastu pada waktu 100 Penelitiannya Nah malnutrisi Sayangnya malnutrisi Justru didapatkan di asianotik Harusnya yang cyanosis Yang banyak Pada kasus ini Nah sekarang tingkatan Tingkatan malnutrisinya Dari moderate dan berat Yang kita ambil Sekali malnutrisi Tetap malnutrisi Sekali dia itu Gizi buruk Gizi kurang Atau gizi buruk Sama Intinya sama Karena apa Mau gizi kurang Gizi buruk Semua merusak otak Karena apa Prosentase IQ Akan turun Ketika dia umur 8 Sampai 9 tahun Itu sudah ada penelitiannya Oke Ini jenis underway Yang turun berat badannya Maupun stunting 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 adalah Hal yang Sekarang stunting Itu istilah Untuk gizi buruknya Tinggi badan Kalau sudah Kita sudah diketok palu Sebagai stunting Sebagai stunting Maka Jangan berharap Bahwa perkembangan Anak kita akan optimal Karena apa Lingkar kepala Tinggi badan Itu sangat Bantukan Untuk volume otak Jadi kalau sudah Dibilang dokter Anaknya itu Bo Anaknya ibu Stunting Ibu harus nangis Ibu harus nangis Di depan dia Karena apa Bukan karena Karena apa Dokter itu yakin Bahwa anak ini Tidak akan berkembang Dan stunting itu Tidak bisa Di awal-awal kehidupan Tidak bisa Kalau menuju stunting Iya Tapi kalau stuntingnya Itu 4-5 tahun Baru kita diagnosis Kenapa otaknya sudah Tidak bisa berkembang Lingkar kepalanya Sudah stagnan Oke Pada pasien penyakit Jantung bawaan Itu harus Disadari Bahwa Dia itu terjadi Pengeluaran Energi berlebih Pengeluaran energi berlebih Lebih dari Anak-anak lain Sebesar berapa 40% Bayangkan Sama dengan kuli Ibu Sama dengan kuli Itu 40% Anak-anak Mau itu Bayu-bayu yang baru lahir Maupun bayu Anak-anak yang besar Mereka memiliki Pendingatan pengeluaran energi Lebih besar 40% Dari mana Yang pertama Oksigen delivery Jadi penyampaian oksigen Ke jaringan Dan organ Kurang Karena apa Terjadi mix Mix Antara tadi Yang disebutkan oleh Dr. Elvan Antara Darah yang Segar Dan darah yang kotor Ada mix Sehingga apa Kalau sudah mix Begitu Yang dibutuhkan Jaringan adalah Oksigen Yang dibutuhkan Jaringan adalah Nutrisi Nah kalau terjadi mix Apa yang terjadi Ya kurang Kurang Dan terjadi pengurangan Dari apa yang dibawa Ke jaringan Jantung perlu Memompah lebih keras Yang memompah Itu otot Nah yang memompah otot Otot butuh kalori Makanya itu Dia lebih ini 40% Jadi jantungnya Yang mungkin butuh Cuman butuh Tek Tek Menjadi Lebih cepat Dia lebih membutuhkan Energi yang lebih Besar lagi Komposisi tubuh Yang cenderung Kurang Komposisi tubuh Yang cenderung Kurang Apa hubungannya Dok Nah Dengan otot Yang kecil Dengan tulang Yang Kulang Yang perkumbuhannya Kurang Maka Usaha tubuh Untuk bisa Memompah Untuk memompah Keseluruh tubuh Matnutrisinya Juga Kurang Sehingga seperti Lingkaran setan Lingkaran Mula Kayak-kayak gitu Akhirnya Jatuh lah Anak kita Kemal nutrisi Sekarang gangguan gastrointestinal Apa hubungannya Anak saya gak selalu diare Dok Anak saya itu Tof Tapi gak selalu diare Anaknya asli Gak selalu diare Oh bukan itu Maksudnya Anak dengan PJB Itu Aliran oksigen Oksigen Nanotrisi Keseluruh tubuh Itu kan berkurang Karena daya mix tadi Nah Termasuk Ke dinding usus Nah Sementara itu Usus bisa menyerap Makanan dengan baik Usus bisa berjalan dengan baik Bisa bergedak Bergerak Bermotilitas dengan baik Jika dia mendapatkan Asupan Oksigen Dan energi Yang cukup Karena usus Isinya juga otot Nah Begitu itu berkurang Maka Usahanya juga kurang Makanya Anak-anak PJB Seringkali itu Ada gangguan Pencernaan Ya Penyerapan nutrisinya Ke dinding usus Berkurang Sering terjadi Gangguan Pencernaan Seperti apa Ada yang sering diare Ada yang sering kembung Ada yang sering sembelit Ya Tergantung Jenis gangguannya Seperti apa Nah Juga sering saat Mengalami gangguan Pencernaan Sulit disembuhkan Jadi kalau anak PJB Sakit diare Isinya masuk rumah sakit Anak diare Kemudian Ada Apa Kostipasi Atau obstipasi Atau bedegelen Suh ini ranjama Bukan hanya anak alergi Yang seperti itu Anak PJB pun Seperti itu Sakit sedikit Sudah Sudah Bronchiolitis Sudah bronchopneumoni Dan itu memang Sudah Kemudahan mereka Jadi tubuhnya Memang mudah Mengalami itu Nah Apa yang terjadi pada Anak PJB juga Terjadi Hipoksia kronik Hipoksia itu artinya Kandungan oksigen Di dalam darah itu Terjeber kurang Dan itu terjadi Lama Yaitu tadi Darah kotor Darah bersih Ngeblend mereka Sehingga Mereka Kurang Kurang kandungan Oksigennya Hal ini bisa Bikin napas cepat Dan tipsnya Susah Jadi Agak berat Napasnya Ya Nah hal ini Akan menyebabkan Jaringan paru Mudah mengalami infeksi Paru-paru itu Membutuhkan Bayangkan Satu paru-paru Alveoli ya Jadi bagian Bagian paru yang Terbawah Itu namanya Alveoli Disitu ada Pembuluh darah Satu alveoli Itu ada Vena Ada arteri Satu lagi Padahal beratus-ratus Alveoli Bayangkan Kalau oksigennya Itu kurang Maka Mudah sekali Itu alveoli Atau jaringan paru Untuk mengalami Infeksi Dan anak-anak PJB itu Mudah capek Cepat capek Dan yang selanjutnya Bikin Anoreksia Napsu makan Bisa turun Jadi jangan dimarahin Kalau anak-anak Anak-anak kita ini Ceringkali Menolak makan Menolak makan Satu Karena mungkin Pengenalannya kurang bagus Yang kedua Memang seperti itu Karena apa Kondisi hipoksianya Jadi ibu-ibu harus bijaksana Piecarane Gelemangan Tapi gak terpaksa Jangan malah di Wess Kodumangan kan ya Kodumangan kan Jadi bikin Makan itu Menjadi sesuatu yang indah Mamanya yang harus belajar Masak Kalau begitu Nah ini peran nutrisi Untuk perkembangan otak Lengkapnya Ada karbohidrat Ada lemak Ada protein Mineral Mineral juga sangat penting Mineral sangat penting Koenzyme Koenzyme Yang sekarang lagi In banget Koenzyme digunakan Untuk menambah Napsu makan Dan menambah pertumbuhan Itu yang lagi kami gunakan Saya gunakan sekarang Dan ini adalah Bagaimana anak bisa mencapai optimalisasi Tumbuh kembangnya Daya tahan tubuhnya Fungsi otaknya Ini hanya bisa terjadi Dengan pencernaan Dan sehat Dan makanan yang sehat Sesuai dengan umurnya Nah sekarang Untuk mencapai itu Untuk mencapai itu Kita harus bisa menyeimbangkan semuanya Jadi bagaimana makanan memiliki Makna penting Selain makanannya sendiri Juga bagaimana cara pemberiannya Ya Bagaimana itu bisa memenuhi Kenutrisi Bagaimana itu bisa memenuhi Stimulasi Jadi Jangan jadikan makan itu Sebagai Sesuatu Yang menjadi Tidak nikmat Buat anak Ya Makanya untuk Untuk selanjutnya Kita memiliki media Untuk bisa belajar Yang bayi-bayi Belajar tentang MPAC Dan cara pemberian AC Yang terbaik Next Setelah hari raya Nanti kita akan bikin pelatihan Teratur Insya Allah Tentang bagaimana Cara pemberian AC Cara menyusui Sekarang itu banyak sekali Kita cenderung Untuk begini Menyusui Ya Akhirnya gak bisa optimal Akhirnya putih kita lecet Karena apa Cara pemberiannya kurang baik Dok Saya sudah memberikan AC eksklusif Dok Tapi kenapa Gisinya kurang dok Padahal anak saya Gak ada kelainan Ya Karena kita tidak memiliki Pengetahuan Tentang Form milk High milk Kita gak bisa Gak punya pengetahuan itu Nah In time Nanti pada saatnya Kita akan belajar Dan Kita harus tahu Bahwa makan Cara pemberian makan Juga bisa sebagai Stimulasi yang terbaik Oke Ini Ringkasan Bagaimana Makanan itu Bisa membentuk Bisa Mementukan Perilaku Anak Dan Perilaku Ibu Karena apa Biasanya Untuk kita Kita cenderung Untuk memberikan Karbohidrat Makan Artinya adalah Nasi Makan Itu artinya Harus ada sayur Nah Proteinnya Di escape Mana protein Dok Karena saya Makannya 5 kali sehari Dok Buahnya Dok Terus Isinya kok kurang Isinya apa Bu Nasi Dok Satu piring Sama dengan saya Nasinya Terus Habis itu Sayur Dok Ada brokoli Ada ini Dan pakai kaldu ayam Ayamnya Buat bapaknya Dok Kaldu ayam Sayur Isinya nol Jadi hanya Karbohidrat Yang masuk ke Anak itu Dan karbohidrat Hanya berjalan 3-6 jam di tubuh Dia habis setelah itu Tidak Jadi untuk jalan saja Habis Apalagi anak BJB Anak BJB itu Cenderung untuk Mereka mencari pelarian Ibu perhatikan saja Jika anak BJB Tidak ada komplikasi Maka dia cenderung Untuk seperti Anak hiperaktif Melaku Wai sini Muter aja Kenapa Mereka berusaha Kompensated ibu Dia gak nyaman Walaupun Istilahnya sudah ada tindakan Tubuh mereka gak nyaman Nah Dengan itu Maka mereka berusaha Kompensator Kompensator Jadi bekerja Berkeliling rumah dia Nah begitu agak Ngongstro Baru dia istirahat Setelah biru Baru dia istirahat Jadi jangan Jangan terlalu Terlalu berpikir Bahwa Anak Mungkin-mungkin Yang sudah operasi Ya Mungkin yang sudah Dilaun tindakan Tetap jaga Tetap jaga Gisi anak kita Tetap jaga Stimulasi anak kita Karena Mereka tetap Tetap perlu Nutrisi dan Stimulasi yang baik Di kelompok kita Sudah ada beberapa Yang sudah Operasi Di dalam negeri Di luar negeri Sudah ada Dan sudah Difasilitasi dengan Sangat baik Dengan sangat baik Itulah adanya LHC ini Diterhat Komuniti Supaya apa Saling kenal Bu Operasi Surabaya Jakarta Operasi India Singapura Gimana Malaysia Gimana Prosesnya Berapa Harganya Harus tahu Harus tahu Bandingkan Bandingkan Karena apa Yang sekarang Lagi Ditekankan Kemarin kami Mengadakan Workshop dan Simposium Kardiologi Anak Di Palembang Itu Yang ditekankan Sekecil apapun Defekt Sekecil apapun Defekt Tolong ditutup Tolong ditutup Karena apa Ternyata Pada saatnya nanti Mereka akan mendapatkan Endokarditis Endokarditis itu adalah Infeksi di Endokardium Di dindingnya Di katupnya Pada suatu saat Sekecil apapun Defekt Nah yang kemarin itu Sudah langsung Ada Apa namanya Kateterisasi Sekarang kateter bisa Bisa untuk treatment Kateter bisa untuk treatment Bisa untuk menutup Nah kemarin langsung Jadi live Di sana di pusat jantung Kita di adara Diadakan live Operasinya itu Ada yang diameternya Cuma 0,5 0,5 Ditutup Ada yang diameternya Itu 7 Ditutup Sama Ya sama Cuman Pembedanya Alatnya saja Jadi Betul kan Dato'ilvan tadi Tolong jangan remehkan Jangan remehkan Walaupun kita melihat Anak kita sehat Diskusi Konsultasi Karena semua ada ahlinya Bukan saya ahlinya Sudah ada ahlinya sendiri Mengenai saya bawa Dato'ilvan ke sini Kita belum memiliki Dato'ilkan kardiologi anak Ya memang belum memiliki Dato'ilkan kardiologi anak Nah kita harus Memanfaatkan sebaik-baiknya Ahlinya Seperti Dato'ilvan Dato'ilvan Dato'ilkan jantung lainnya Memanfaatkan Mereka sangat bisa Mereka sangat kompeten Untuk bisa Berdiskusi dengan kita Ya Masalah tindakan Mereka mesti Akan menganjurkan Nanti akhirnya Kalau memang Sudah waktunya Untuk dilakukan tindakan Ini estimasi Estimasi energi Nice to know Hanya pengen tahu saja Bahwa setinggi inilah Estimasi kalori 500, 600, 700 Sedangkan mereka Kita kasih cuma 200, 300 Ya itu yang bikin Anak-anak kita Menjadi jatuh Sementara kebutuhannya Misalkan 500 Berarti kan ditambah 40% Jadi berapa itu Kebutuhannya mereka Yang kita penuhi Cuma kurang dari itu Jatuhlah mereka Semakin jatuh lagi Mengisi buruk Sangat banyak Untuk anak-anak Penyakit jantung bawaan Karena kita Kita yang harus tahu Oh Kata dokter Ayu Kebutuhannya 40% Anakku itu Umurnya sekitar 3 tahun Berarti Dia butuh 500 500 ditambah 40% Wih Berarti butuh 2 ayam Sekali makan Berarti butuh 2 telur sekali makan Nah seperti itu Dan jangan takut Untuk anak-anak PJB Tidak ada Limitasi makanan Mungkin kalau dewasa Tidak boleh kolesterol Tidak boleh protein Terlalu tinggi Tapi untuk anak-anak Tidak Makanya anak-anak itu Bukan miniatur dewasa Mereka tetap Individu tersendiri Mereka spesifik banget Ini asih Apa kok Kalau anak Dok Anak saya Asih eksklusif dok PJB Berat badannya Sudah menuju Gisi kurang Kemudian gisi buruk Saya perbolehkan Dengan menggunakan Penambah asih Eh penambah asih Susu formula Susu penambah Silahkan Karena apa Kalau kita menteng Di asih Dan ternyata bikin Anak kita gisi kurang Jebol bu Tumbuh kembangnya jebol Tidak bisa Harus ditambah Jangan takut Jangan takut Untuk menambah susu yang lain Asalkan tidak ada Fase alergi Disesuaikan Disitu tempatnya Kita diskusi Ini karbohidrat Penyerapannya ada Diusus Ini Nah bayangkan Kalau disini itu Pembeluh darahnya Berkurang Berkurang Apa asukan oksigen Berkurang Maka ini penyerapannya Pasti tidak Sangat-sangat tidak Bagus Ini protein Sama Kemudian Nah disini ya Makanannya bagaimana Makanan harus Empat bintang Lima bintang Monggo silahkan Yang penting Seimbang Istilah kita Sudah sempurna Sekarang Sudah tidak lagi Empat Empat sehat Sempurna Sesuai dengan Kebutuhan anak Kalau pencernaannya Tidak bagus Maka serat dikurangi Tidak apa-apa Jadi tidak ada lagi Istilah Sudah harus Lima bintang Sesuaikan dengan Kebutuhan anak Disini tempat kita Konsultasi Kami punya Tempat konsultasi gizi Kita punya Poli sehat Kita punya Poli tubuh kembang Manfaatkan dengan baik Poli-poli ini Kita manfaatkan Dengan sebaik-baiknya Bukan untuk promosi Bukan Tapi disitu Jadi jangan hanya Datang ke kami Periksa Bukan Ibu harus mantau Kadang ke kita Laku sakit Batok Pilek Mencret Cuman itu aja Bukan Justru saat sehat Tolong datang Diskusi Kepolikisi Ayo Bu Kebutuhan gimana Oke ini ya bu Nanti dikonsultasikan Ke dokter spesialis Anaknya Ini Baya Ini gangguan Yang perlu diketahui Bahwa pada anak Dengan gangguan CHD Maka terjadi penurunan Fungsi kognitif Fungsi kognitifnya lebih rendah Itu secara penelitian Tapi jika terlambat Stimulasinya Ini sudah penelitian Bahwa fungsi kognitif Mereka lebih rendah Dibandingkan dengan Yang CHD Yang lebih berat Terutama untuk Performance Intelligent Terutama untuk Kemampuan mereka Untuk bisa Mengeksplore IQ-nya Tapi IQ tetap ya Ini adalah IQ Performance-nya Yang mengalami penurunan Dan disini Dibutuhkan Stimulasi Ini Ini yang tugas kita nanti Sejak dari Kalim kandungan Kita akan Harus tahu bahwa Anak kita sudah ada Kelainan Kemudian lanjut Kalau sudah infant Atau child Sudah urusan kami Tapi intra-utrine Kita belum ada Belum sinkron Antara kami Dengan dokter Kandungan yang ada Nah Yang ini juga begitu Bahwa Outcome-nya Sangat tergantung Dari mana Dari mana Anak ini ketahuan Seandainya Sejak jadak Dalam kandungan tahu Mungkin Kita bisa Bekerja sama Oke Lahir Dengan CHD Kita tampani Dengan baik Kita stimulasi Dengan baik Kita didik orang tuanya Dengan baik Mungkin akan jauh lebih indah Sehingga orang tua siap Anakku dengan ini Ini yang harus kita lakukan Itu mimpi kita selanjutnya Selamat menikmati